Waktu untuk melakukan respon di sini, apakah konek ke arah Thoms? Oh my God, dia ngelempar dua granat di dua jendela yang berbeda. Kalau Thoms tidak sadar, dia bisa mati. Sakit banget. Sangat-sangat low HP. Sementara bahan pas kita di sini, alter ego. Dia di luar lingkaran. Dia harus lari secepat langit, secepat kilat di sini. Wah gila, men. Bisa masuk kan? Masih. Masih bisa kan? Dia adkitnya 13, dia bisa melakukan ini 13 kali. Oke, kita tunggu aja dari Badru. Pelandan pasti. What? 13 kali men, dia akan melakukan ini. Kalau dia bisa masuk ke lingkaran. Badru gak bisa mis timing. Dia harus dapet award sih itu. Kayaknya dia bakal award buat ini lah. Mosheel. Nanti kalau ditanya, kita udah tau nanti siapa. Dan ini kita lihat. Lufre Thoms mencoba melakukan eight kit. Sudah berada di luar lingkaran. Bagaimana bahan pas sebenarnya paling dekat ke arah zona. Sementara RRQ, mereka harus menyebrang. Mereka gak punya smoke nampaknya. Karena gak ada satu pun yang dilempak. Kita ada Zinisona, sudah masuk. Bahan pas akan crossing. RRQ disini memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Pray down, tersisa satu pemain. Pelurunya habis, namun recu. Sangat low HP dan akan mati. Karena zona bahan pas tereliminasi. Tiga tim tersisa. Lufre Thoms disini masih terus menerus melakukan eight kit. Batru disini masih hidup. What? Bruce Willis is real. Sementara Toms disini akan coba spray. Wow. What a play by Toms. Batru. Batru. What? Wow. Batru dari Alter Ego. 13 first aid membawa mereka untuk mendapatkan winner-winner second dinner. Lu gak bisa melakukan itu disini, Batru. Ini bukan mansmaking. Itu ilegal, bro. Tapi gimana ya? Lovernya juga satu lawan empat tadi, Son. Gue kalau jadi pemainnya, itu bakal gue lebih banggakan daripada jumlah kill gue. Oh, ya benar. Daripada chicken, daripada jumlah kill, daripada apapun. Emang kalian bisa kayak gitu? What? I mean like dua kali Alter Ego buat play seperti tadi. Kayak decision making mereka untuk kayak udah hampir endgame, itu bener-bener pas semuanya. Gak ada yang meleset gitu loh.